Halo, wassap cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel Rotasi08 Masih di sesi Motoflow Si Nupo lagi parkir di atas cuy Nggak di sini Nah Ini hasil pengerjaan dari Ajek Udah nyala lagi cuy, normal Udah rencep lagi Oh iya, semoga kalian yang menonton video ini Dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dilancarkan rezekinya ya cuy Ini Udah rencep lagi cuy mesinnya Cuman Oh iya Dari bensin Cool pump Udah normal lagi cuy Untung belum beli Cool pump Tadinya Gue mau ganti full pump Mau beli Tapi untungnya di cek dulu nih Amba Ajek kemarin tuh Pas di video-video awal Nah kalian mungkin Kalau misalkan Mengikuti dari awal Pasti tahu ya Prosesnya Itu ada kendala di bagian full pump Tadinya mau gue ganti Tadinya mau gue ganti Tapi nggak jadi Udah normal lagi cuy Full pumpnya Nah di bagian semprotan Injeksinya juga Udah bagus lagi Kenceng cuy Ini mesinnya kemarin Diganti gorengannya ya Karena kan ceket Diganti Sehar ke 75 Nggak cukup Eh Longgar cuy Ke 100 Masih longgar Tadinya mau dicolokin Ke 150 Cuman Pas di kolter Ke 150 tuh Boringannya Ada Kropos cuy Ada kropos Jadi Disaranin Sama Emsa Untuk ganti Boringan Biar lebih aman lagi Dan Balik lagi Ke standar cuy Jadi Ini udah Standar lagi Masih Nrayan Sama Ajek Klepnya Dikendorin dulu cuy Biar Nggak terlalu Berat Karena Buat Ngelunturin Boringan Sama seharnya cuy Ini masih berat Jadi Masih Gue Nyala-nyalain Kadang Dipake Santai Ini udah Rencep lagi cuy Ini Suara Ngelitrik Sedikit Karena Klepnya Dikendorin cuy Paling nanti Setelah Nrayan Beres Nanti Ke Ajek lagi Untuk Setel Bagian Klepnya lagi Biar Makin Mantep cuy Udah Nyala lagi Kemarin Lama Pengerjaannya Tuh Sebenarnya Bisa Sehari Karena Cuman Ganti Boringan Nah Pas Di Emsa Kemarin Lagi Full Banget Cuy Jadi Kita Nunggu Beberapa Hari Untuk Dikerjain Sama Emsa Turun Turun Mesin Atau Naik Mesin Gak Lama Cakep Langsung Digaskin Aja Buat Kalian Yang Mau Servis Atau Yang Mau Bongkar Ke Ajek Bisa Langsung Kontakt Di Nomor Deskripsi Video Ini Nanti Gue Sematkan Di Kolom Komentar Juga Alamatnya Gue Cantumin Kalian Kontakt Dulu Aja Jadi Kita Janjian Dulu Karena Takutnya Ajek Ada Job Di Luar Untuk Ngerjain Motor Motor Yang Lain Jadi Kontakt Dulu Nanti Kita Tanyakan Ajek Lagi Ada Job Dimana Takutnya Nanti Nggak Ketemu Jadi Mendingan Kontakt Aja Dulu Udah Mantep Lagi Tinggal Setel Klep Udah Selesai Nah Akinya Akinya Kemarin Si Andri Punya Copotan Bekas Miosol Jadi Ditempelin Kesini Aki Bekas Miosol Tempelin Kesini Ini Lagi Sekalian Pengisian Aki Juga Biar Nisi Lagi Jadi Kemarin Kemarin Yang Diganti Bagian Blok Air Terus Lampu Lampu Mati Udah Diganti Switch Srem Terus Kemarin Akinya Udah Ngisi Cuman Switch Srem Ini Ini Ngacau Jadi Strum Akinya Nyedot Kesana Nah Ini Udah Dibenerin Udah Diganti Switch Srem Tinggal Beresin Andri Aja Langsung Cus Lagi Cuy Motornya Si Motor Konten Yang Pertama Ini Sudah Sehat Kembali Cuy Oke Gue Ingetin Terus Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Biar Kalian Gak Ketinggalan Notifikasi Dari Channel Rotasi 08 Di sesi Nufo Motor Vlog Nah Sekarang Rotasi 08 Banyak Di Segmen Nufo Motor Vlog Cuy Kolaborasi Bareng Ajek Nah Nufo Motor Motovlog Jadi Ya Ngeliput Atau Nonten Bagian Bongkar Bongkar Mesin Nah Jadi Sambil Motor Vlog Juga Cuy Ke Bengkel Oke Jadi Ikutin Terus Jangan Lupa Nyalain Lonceng Biar Gak Ketinggalan Tips Dan Trick Dari Ajek Oke Cuy Nah Buat Kalian Yang Punya Pertanyaan Seputar Motor Kalian Bisa Langsung Komen Aja Di Kolom Komentar Video Ini Cuy Nanti Bukum Motor Vlog Bareng Ajek Insyaallah Bantu Jawab Pertanyaan Pertanyaan Kalian Cuy Oke Oke Mungkin Sekian Dulu Untuk Review Hasil Dari Pengerjaan Ajek Mungkin Kita Ketemu Di Next Video Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Juga Untuk Nyalain Lonceng Agar Kalian Gak Ketinggalan Dari Video Video Terbaru Di Motovlog Eh Di Nuvo Motovlog Dan Di Channel Rotasik 08 Pokoknya Sama Aja Lah Yang Menting Nyalain Lonceng Ya Kan Oke See you Di Next Video Bye 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 Terima kasih telah menonton!